Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama saya Vauji Amerika di channel Autonet Lapa Lapa Nah teman-teman semuanya, di belakang saya ini, ini bukanlah mobil yang berteknologi tinggi atau mobil canggih Ini biasanya yang disebutan oleh orang-orang Indonesia adalah mobil rakyat Mobil rakyat selain mobilnya harganya murah, dan spare partnya juga murah, bensinnya juga irit, dan pajaknya juga murah banget Jadi memang ini cocok banget untuk masyarakat atau teman-teman yang ekonomi yang menengah ke bawah Jadi mobilnya besar, mobilnya lega, dan muatannya banyak, dan bisa dipakai untuk dalam segala bisnis Ataupun misalnya untuk segala kebutuhan keluarga, mau dipakai buat bisnis juga bisa, antar barang juga bisa, antar paket juga bisa Ataupun misalkan teman-teman untuk dipakai untuk rental bisnis juga bisa Jadi ini mobil dari PT X Taksi Bloober, dan dulunya mobil ini dioperasikan oleh PT Bloober untuk jasa mengantar orang Sebutan bahasa lebih gampangnya lah ya Nah ini sudah habis masa jalannya, dan diremajakan kembali, dan mobilnya ini dijual secara retail Dan harganya juga ini murah banget, dan selain juga harga murah, ini mobil juga tahunnya juga tahun muda Kita tahun paling tertuanya itu yang ready tahun 2017, dan tahun paling termudanya 2018 Jadi bagi teman-teman yang sedang mencari mobil yang sekarang masih belum dapat, bisa tinggal telepon saja langsung Nomor teleponnya ada di bagian deskripsi ya teman-teman, mau beli secara offline juga bisa Mau datang ke lokasi kesini juga bisa banget Mau beli secara offline juga bisa, teman-teman tinggal masukin booking 5 juta rupiah Nah nanti unitnya, kalau teman-teman gak suka dengan unitnya ini, tinggal kita sortir unit yang light dan yang prima tentunya Di bagian mesinnya, di bagian rangka-rangkanya ya, kap mesinnya dan segala macem Interior dan maupun exterior di bagian semua bodi mobil ini ya Nah kalau teman-teman juga pengen upgrade juga bisa Nah kalau misalkan teman-teman juga sesuai dengan budget, mau beli standaran seperti ini juga bisa Ataupun teman-teman punya budget 5 juta rupiah juga bisa Autenapalapan punya solusi untuk mempercantik ataupun membuat ganteng mobil ini ya Supaya menghilangkan tipe E ataupun tipe bekas eksaksinya ya Tinggal kita mainkan saja, kita ganti dengan peleknya, kita kasih dengan kaca film Dan berikut dengan fog lamp, murah banget itu habisnya kurang lebih 5 juta rupiah Tapi kalau misalkan pengen ganti ke muka festive atau belakangnya pengen di upgrade Pengen sound system monoblock itu kurang lebih ya ada yang 25, ada yang 30 juta Itu mah tergantung dengan request-an teman-teman semuanya Nah coba kita bahas mobil bekas taksi bloober dan sudah diremajakan kembali Ini semuanya chatnya chat baru, jadi teman-teman gak usah khawatir ya Yang biasanya teman-teman beli mobil atau di showroom yang ekspribadi pada umumnya Ketika teman-teman mendapat unit bekas itu kan pasti ada bekas pemakaian Kayak yang ada baret-baret, ini semuanya chatnya rapi Teman-teman bisa lihat chatnya kinclong banget, ini chatnya bukan kita siram Ini bener-bener full semuanya kita open Jadi memang ini mobilnya dulu PT. Bloober TBK membeli dari showroom Toyota-nya langsung dalam keadaan warna hitam Nah di saat mobilnya dioperasikan, mobil ini di chat dengan berwarna biru Sesuai dengan logonya PT. Bloober TBK Group ya Nah setelah habis masa jalan dan diremajakan kembali unitnya di chat Warna hitam kembali dan platnya dikembalikan ke warna putih, pajak hidup Kalau beli mobil di X-Bloober itu pajak mati itu haram hukumnya Jadi pajaknya semuanya pasti hidup ya Ini kalengnya sampai 2028 dan pajaknya sampai bulan 8 2025 ya Ya sampai 2025, jadi teman-teman gak usah khawatir Jadi ini tinggal bayar langsung bawa Oke, nah Avanza Trust Mover ya Jadi disebutnya ini Avanza Trust Mover tahun 2017 Dan mobil ini yang dioperasikan oleh PT. Bloober Untuk di bagian depannya ini perbedaannya gak beda-beda jauh Cuman kalau misalkan kayak tipe G ataupun tipe-tipe dari segmen lainnya Khususnya dari Avanza, ya paling dia ada kayak semacam fog lamp Kalau ini dia belum ada fog lampnya Makanya harganya ini saya open aja langsung Ini 2017 harganya itu 115 juta rupiah Murah gak? Ya murah lah 2017 harganya 115 juta rupiah Itu sudah potong diskon ya Kalau harga oternya saya sebutin aja langsung 125 juta rupiah Diskonnya teman-teman ambil semuanya 10 juta rupiah Saya gak ngambil ya Jadi cukup bayar hanya 115 juta rupiah Sudah terima free berikut dengan tune up Dan kita service, kita cek di bagian kaki-kaki Kelistrikan dan kita ganti oli baru Dan kita gurah semuanya di bagian radiatornya Sehingga mobilnya benar-benar sehat Jadi kalau misalkan ex PT itu teman-teman gak usah khawatir Karena disini perawatannya bukan dari perorangan Jadi perawatan berkalanya ini langsung ditangani oleh PT. Bloobernya sendiri Jadi bukan ditanggung oleh siapa yang bawa Driver mana yang bawa itu yang menanggung untuk di bagian service berkalanya Jadi teman-teman gak usah khawatir Jadi kalau misalkan ritme untuk perawatan dari PT-nya itu Dia sudah ada data semuanya di computer Jadi per kilometer berapa mobil ini sudah memang harus service dan tune up Untuk di bagian bumpernya ini gak ada perbedaan Sama-sama saja Cuma dia belum ada fog lampnya ya Belum ada fog lampnya Seperti kalian yang tipe G Dia memang disini sudah ada krumnya Tapi ini dia masih warna plastik Warna abu-abu Ya tapi ya samar-samar lah Ya dengan budget rendah ya Untuk di bagian lampunya disini Sama saja Seperti kayak tipe E ya Kurang lebih sama saja Cuma dia Untuk di bagian bawah dalamnya Dia masih helogen Jadi kalau teman-teman mau upgrade ke Vrogy juga bisa Cuma ada penambahan harganya Murah-murah saja Kalau Vrogy itu kurang lebih di 3.500.000 ya Kalau mau dipasang dengan Vrogy yang bilet Oke Ke bagian sampingnya Oh enggak Coba saya perlihatkan dulu Tengah teman-teman untuk di bagian mesinnya Ini mesinnya posisi dalam keadaannya lah Ini kilometernya kurang lebih Kalau yang XPT Karena mobilnya kan di-operate harian Kalau teman-teman mau tahu kilometernya Ini kurang lebih di 300.000an ya Wajar Karena mobilnya Mobil berjalan setiap hari Tapi teman-teman Dengerin dong suara mesinnya Mesinnya benar-benar halus banget Seperti kayak mobil yang Baru dipakai kilometer sekitar 50.000an Karena memang enggak bisa dipungkiri Perawatannya Kalau di PT Blober itu benar-benar ekstra Teman-teman bisa lihat Mulai dari bagian ruang mesinnya Teman-teman Di sini kalau memang dia ada Bekas tabrakan Dia pasti ada Bekas dempulan Sehingga di bagian nat-nat dari sini Dia sudah enggak rata Dan sudah tidak rapi lagi Karena Untuk di bagian nat Di bagian kap mesinnya Ini benar-benar memang dicetak langsung Oleh kayak cetakan kueh Dari pabrik Toyota-nya langsung Jadi Kalaupun di repair itu Tetap tidak akan bisa bagus Walaupun dari Astra-nya sendiri Jadi ini masih bagus semua Dan dia sudah dapat dengan perdam ya Di bagian kap mesinnya Teman-teman bisa lihat di sini Di bagian perkabelannya Ya kan di bagian ruang-ruang mesin Di sini tidak ada yang rembes Ini nanti tinggal kita tune up aja Kita ganti dengan oli yang baru Ketika sudah ada pembelinya Baru kita tune up Jadi bukan kita tune up terlebih dahulu Tapi nanti ketika ada yang beli Kita tune up lagi Ya Teman-teman bisa lihat Dari segi pipa-pipa Terus di bagian perkabelannya Terus di bagian ruang-ruang mesinnya Pambel ini suaranya juga halus banget Teman-teman jadi enggak usah khawatir Tuh di bagian ruang mesinnya Semuanya bagus ya Rapi itu Semuanya masih original Bawaan keluaran dari lahiran Pabrikan Toyotanya sendiri ya Jadi teman-teman enggak usah khawatir Untuk kualitas mesin Yang mobil dijual oleh PT Bluebirdnya sendiri Oke sekarang next Kita ke bagian samping-sampingnya Akan saya perlihatkan Untuk teman-teman semuanya Step by step Kayaknya kita lebih enak Sebelah sini aja ya Nah untuk di bagian Kaki-kakinya Untuk yang tipe truck smover ini Memang dia Pelek dari bawaan Dari Toyotanya sendiri Ini bawaan dari pabriknya ya Jadi ukuran bannya 195 per 70 Ring 14 Ini untuk peleknya sama Kayak seperti mobil yang Fios Limo yang biasanya Kita jual Cuma kalau misalkan Avanza Teman-teman kalau mau upgrade Itu maksimalnya Dia ring 16 Tapi ring 15 Dia sudah nyaman banget ya Dengan pelek racing Dengan ukuran ban yang Ya 185 Per 45 Oke Pelek kaleng Jadi teman-teman harga 115 juta Dia dalam posisi standar Seperti ini Ini dia belum ada kaca film Kaca filmnya ada Cuman ini kaca filmnya Dia masih 10% Sampingnya 15% Teman-teman Kalau misalkan nanti Mau upgrade bisa Tinggal kita tambahkan Harganya untuk kaca film Murah-murah aja Tergantung brand Merknya masing-masing Nah dia Untuk di bagian Samping sparkboard sendernya Berbeda dengan Vios Kalau Vios Dia disini kan Ada sendnya ini Sudah ditutup teman-teman Tinggal upgrade Untuk spioritreknya aja Jadi gak usah banyak Yang diperbaharui Tinggal pasang spioritrek Dia kan sudah ada sendnya Nah ini Mau pasang talang air bisa Ini kaca di bagian sampingnya Dan handle nya Dia masih satu warna Dengan warna bodi Ini dia penampakan Ada di bagian sampingnya Ini semuanya Rapi di bagian bodi-bodinya ya Nah ini di bagian belakangnya Coba kita lihat Di bagian belakangnya Agar teman-teman semuanya tahu Bagaimana mobil Yang akan kita pasarkan Di tahun 2024 ini Karena Kita Ini karena Kalau untuk segmen Mobil Vios ini Ini targetnya Sekitar 3-4 bulan lagi Habis ya Nanti kita lari Ke mobil Avanza Transmover ini Nah Dia penampakan Di bagian belakang ini Dia tidak ada teknologi Yang Banyak Seperti yang Tipe G Jadi dia Bentuknya Seperti ini saja Dia ada wiper nya Dan disini ada air Untuk membersihkan kaca Sewaktu-waktu dibutuhkan Berembun Ataupun dia hujan Dan dia lampunya Masih model helogen Seperti ini Tapi ini Walaupun lampu standar ini Tidak kuno-kuno banget Teman-teman Disini sudah ada Seperti aerodinamikanya 3.3 view Kalau mau di upgrade Juga bisa dibikin Dengan alis running Di bagian belakangnya Dan kita tambah Kayak model festive Disini juga bisa Jadi kalau yang model festive Dia nyambung Antara ujung lampu ini Ketemu dengan grill chrome nya Berikut kita ganti Dan disini juga ada Lampu sen nya ya Lampu sen nya Di bagian sampingnya Di bagian sini Nah disini dia Sudah ada lampu juga Untuk menerang Plat nomor Teman-teman disini Kalau misalnya mau upgrade Pasang spoiler juga bisa Kalau misalkan Mau tau harganya Nanti tinggal Konsultasi aja Langsung dengan saya Langsung Nah untuk di bagian belakangnya Dia penampakan Seperti ini Dia sudah ada mata kucing Mata kucingnya Ini dia nyalanya secara otomatis Jadi kalau misalnya Ada kendaraan di belakang Mobil ini yang Menyeroti lampu Ke bagian belakangnya Maka dia akan nyala secara otomatis Tapi dia Lebih dominan nyalanya Di malam hari ya Karena mata kucingnya Memang dia berfungsinya Di malam hari Kalau di siang hari Memang dia sudah terang Jadi Enggak usah hidup Jadi Enggak banyak Boros untuk di bagian Kelistrikan Energi Akinya Oke Dan disini dia ada kunci Untuk membuka secara manual Tapi rata-rata Kalau misalkan untuk Mobil MVV Yang di segmen Transmover ini Dia memang semuanya Untuk buka pintu belakang Semuanya masih secara manual Berbeda kayak Mobil CR-V Ataupun misalkan Dari segmen-segmen Jeep lainnya Dia memang untuk Buka bagasinya Dia sudah ada kayak elektrik Ada kayak model Remor Kalau ini dia masih Secara manual Jadi dia ada Sudara tuasnya Di bagian pintu Tinggal dibuka aja Nah teman-teman Ini makanya tadi saya bilang Ini cocok banget Buat keluarga yang banyak Ya kan Karena dia joknya Ada tiga baris Di baris belakang ini Kalau misalnya kita lipat Itu bagasinya masih luas banget Jadi kalau kita lipat Teman-teman ini Bisa taruh barang Kalau misalkan teman-teman Mau pergi Tamasha Atau mau pulang kampung Atau buat hari lebaran Ini cocok banget Untuk taruh barang itu Sampai penuh Ataupun Taruh barang lebih ekstrim Juga bisa Tapi jok di bagian tengahnya Dilipat lagi Jadi ini bisa Fungsional banget Buat bisnis bisa Buat keluarga juga bisa Selain itu juga Harganya juga pastinya Murah banget ya Nah disini teman-teman Bisa lihat di bagian Pintu-pintunya Semuanya dalam keadaan rapih Tidak ada yang bekas Dicium Oleh kekasinya Dari belakang Jadi bagian nat Nah disini dia sudah ada Hidroliknya Jadi pintunya Kita membukanya itu Tidak begitu berat Karena sudah dibantu oleh Hidrolik yang ada Di dua titik Kiri dan kanan Jadi begitu kita Tarik tuasnya Dia langsung terbuka Secara otomatis Tuh Karena disini sudah ada Hidroliknya dua titik Kiri dan kanan Oke Dan di bagian belakang Juga dia sudah ada Sabuk Sabuknya ada Satu, dua, tiga, empat Lima, enam Karena disini kan Untuk menumpangnya Kalau di grand total Semuanya dua Ya empat Enem lah ya Kalau misalkan di bagian Tengahnya empat Di bagian belakangnya empat Jadi semuanya ke bagian Sabuk Dan ini benar-benar Sudah di Ciptakan Dirakin oleh PT Toyotanya sendiri Coba kita lihat Di bagian interior Di bagian dalamnya yuk Nah Sekarang kita bahas Di bagian interiornya Ya Yang dijuluki Adini adalah Mobil Rakyat Mobil sejuta umat Memang mobil ini Gak bisa dipungkiri Selain harganya murah Dan mobil ini Bisa muat Banyak orang Sesuai dengan Kebutuhan Di daerah Asia Indonesia Nah teman-teman Disini Untuk di bagian Dashboardnya dulu Kita bahas Disini dia Kalau untuk yang 2018 itu Ya Dia sudah Semakin bagus lah Jadi di bagian Dashboardnya ini Sudah model Fast lift Dan dia juga Sudah ada airbag Berbeda dengan Pengeluaran di tahun 2010-2009 Ya kalau gak salah 2009 Sampai 2012 Dia di bagian Disininya Dia belum ada airbagnya Tapi disini Sudah ada airbagnya Ini walaupun Tipe paling rendah Dia sudah ada airbagnya Untuk penumpang Yang ada di bagian Pahan sebelah kiri Dan untuk bagian Pengemudinya juga disini Sudah ada airbag Jadi di mobil Memang saya katakan Dari awal tadi Bukan mobil yang canggih Tetapi dia sudah Safety ya Untuk dipakai Dengan jarak jauh Dan juga dia Sudah ada Pengamannya Dan disini Untuk di bagian Dashboardnya ini Bahannya Bahan plastik Soft tech Semua ya Jadi disini dia Warna hitam Warna hitamnya disini Kayak ada Seperti kayak Serat-serat kayu Keren banget Cakep Ini Sudah Apa namanya Terkesan lebih mewah Dan disini Dikasih dengan warna silver Ini ada Konsol boxnya juga Dia warnanya Warna coklat Jadi warna-warna coklat Seperti ini Menunjukkan mobilnya Ada sedikit Sentuhan-sentuhan Yang Mewah Selain itu juga Disini mobilnya Berbeda dengan kayak Vios Kalau Vios Dia kan Power window itu Masih manual Masih dongkrak Ini dia sudah elektrik Semua ya Dan disini juga Untuk AC nya Disini teman-teman Sudah double blower Selain di bagian depannya Sudah ada 4 titik AC 1, 2, 3, 4 Dan disini juga Sudah ada blower Di bagian tengah-tengahnya Jadi untuk penumpang Di bagian belakang Sewaktu-waktu lagi pas macet Ataupun membutuhkan Pendinginan ke bagian belakang Tinggal dinyalakan saja Sudah ada tuas Untuk mendinginkan AC Yang ada di bagian Pengemudi di bagian belakang Nah ini semuanya Sudah kita rapikan ya Jadi kalau teman-teman Biasanya beli Di X pribadi lainnya Kan jok itu sudah kucel Sudah robek Ini disini Benar-benar semuanya Sudah kita kasih dengan Rapikan kembali Jadi kalau jok yang aurinya Itu masih ada Belum kita sentuh ya Jadi jok aurinya itu Kalau sarung ini dibuka Semuanya masih rapi teman-teman Gak usah khawatir Nah disini kita rapikan lagi Untuk sarung joknya Dan disini teman-teman bisa lihat Gak ada yang belel Ataupun jahitan-jahitan yang kurang rapi Semuanya rapi Dan disini Karpetnya dia masih model Bawaan dari Toyotanya sendiri Dan kemudian Di bagian pilarnya Juga disini masih bagus Dan flaponnya juga sama disini Masih bagus Jadi memang peraturan Di PT Bluebird Karena ini PT Besar Memang aturan itu banyak banget Salah satunya Untuk pengemudi Ataupun penumpang itu Dilarang merokok Ketemu Ada yang melaporkan disana Bahwa yang menaiki mobil ini Dalam keadaan merokok Maka dia akan dikenakan sanksi Segitu beratnya Hukumannya Maksudnya seperti itu ya Karena memang PT Bluebird juga Teman-teman Gak bisa dipungkiri Memang dia Umurnya itu Sudah hampir Sama Bagaimana dengan Umur Indonesia Merdeka Kurang lebih Dia hampir sekitar 60 tahunan Makanya dia bertahan Karena memang Aturan yang dibentuk Dan apa namanya Program-programnya Memang benar-benar Dijalankan Makanya PT Bluebird ini Bertahan sampai saat ini Selain dia juga Mobil meternya juga Tetap berjalan Dan rame Dan mobil yang dijual Ini juga semuanya Sudah hampir habis Karena memang Semuanya mungkin Dari mulut ke mulut Ya berbicara memang Yang sudah membeli Ya pastinya Ya walaupun ada Namanya PR Namanya juga mobil bekas Gak bisa dipungkiri Tapi kan tidak ada yang Vital banget Nah teman-teman Disini bisa melihat Ini kan posisi mobil Dalam keadaan nyala mesinnya Disini kalau memang Dia ada bermasa Di bagian engine mountingnya Dia pasti geter Saya duduk di bagian interior Disini pasti setirnya Kayak geter gini Ya Itu kalau engine mounting Kiri kanan Yang bermasalah Dan kemudian Ini AC nya Nanti Ini posisinya AC nya sudah dingin Tapi nanti Kalau misalkan teman-teman Ada yang mau Kita cek lagi Nanti di bagian temperaturnya Terus di bagian Apa namanya Kualitas AC nya Kalau memang dia kurang dingin Nanti kita Tambah lagi Preon nya Dan disini sudah ada Tombol untuk Lampu hajarnya Dan disini sudah ada Apa namanya Sensor Bila sabuk pengaman Tidak kita gunakan Di bagian Doble din nya Disini dia masih single din Kalau teman-teman Mau update Yang sebelumnya juga bisa Cuman dia untuk Di bagian tuas Apa namanya AC nya dia Masih kayak model kompor Jadi model puter Berbeda dengan yang Vestive Yang AC yang tipe game Memang dia sudah Pakai tombol-tombol Yang elektrik Cukuplah Nah disini dia ada Rim tangan Dia semuanya Transmisi manual Semuanya ya Dengan kecepatan 5 speed 1 2 3 4 5 Secara manual Untuk gigi mundurnya Dia ke bagian belakang Oke Di bagian belakang Juga sama Jog nya Pakai sarung jok Semua Kita keluar lagi Oke Nah oke teman-teman semuanya Itu dia keseruan Kita membahas Perdana Mungkin baru kali ini Saya membahas Mobil Transmover Avanza Kalau kemarin-kemarin Mungkin saya gak ada waktu Karena memang banyak banget Mobil Vios Yang lagi kita garap Yang lagi kita closing Di bulan ini ya Nah mungkin kita Untuk percepatan Kita nanti akan garap Kalau misalkan teman-teman Ada yang pesen Untuk mobil Avanza Dan bisa juga kita garap Teman-teman bisa request Sesuai keinginan teman-teman semuanya ya Kalau teman-teman mau pesen Gampang banget Seperti saya sebutan Dari awal tadi Teman-teman tinggal Masukkan DP 5 juta rupiah Berikut dengan foto KTP Untuk SPK Pemilik pemasan kendaraan Jadi unit yang dipesen Itu jelas ya Atas nama siapa Nomor KTP nya berapa Dan alamatnya Nah kemudian nanti Baru kita tune up Kalau misalkan teman-teman Beli yang standar Habis tune up Nanti baru teman-teman Pelunasan dan kita kirim Atau enggak Diambil ke pool Semuanya Masih atas nama PT Kalau teman-teman Mau cabu berkas Gampang tinggal berkomunikasi aja Walaupun teman-teman Mau pakai nama APT Juga bisa Nanti kalau misalkan Sewaktu-waktu pajaknya habis Di kemudian hari Teman-teman tinggal hubungi kita aja Bisa kita bantu Untuk proses perpanjang pajaknya Atau tidak mau balik Nama atas nama pribadi Oke Mungkin cukup sampai disini Jangan lupa like dan subscribe Tekan tombol loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan Setiap info dan video-video terbaru Dari kami Otanapalapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Dari kami Otanapalapan Mantap Cacau Terima kasih terima kasih sustainability sub indo by broth3rmax